Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semuanya menurut aku challenging Gak ada yang gampang Tapi kalo ditanya apa Terima kasih But first Wear your mask Kalo ditanya apa Mungkin Peran sebagai psychopath Itu juga salah satu yang menurut aku challenging Dan menarik, karena surveinya Pasti gak gampang Observasinya juga pasti gak mudah Jadi justru itu yang challenging Menarik Wah psychopath sih menarik banget ya Kalo acting ya Sebetulnya challenge yang paling menantang banget Yang paling berat tuh apa sih Mar Komedi sama action Menurut aku tuh dua-duanya berat Komedi terlihat simple Terlihat spele Tapi sebenernya Itu gak gampang sama sekali Susah sih buat aku, jadi komedi dan action Wah kita nyampe di Dior nih kayaknya Terima kasih Oke mari kita masuk ke dalam Omar mau cari sesuatu kayaknya Omar kalo bicara soal acting ya Action atau comedy And why? Action atau comedy? Buat sekarang kayaknya comedy ya Action capek Tapi seru sih actionnya Oke Kalo di antara dua pilihan ini ya Happy Ending Atau Sad Ending And why? Keren banget man Sikat lah Apa ya? Eh tadi pertanyaannya apa? Aku skip Happy Ending Or Sad Ending Happy Ending Or Sad Ending Aku lebih pilih Sad Ending Karena Happy Ending tuh kayak mainstream Iya sih Udah biasa banget ya Oke aku ambil yang ini deh Coba coba Match lagi sama yang Lagi aku pakai Ya that looks really good Looks good on me Keren keren Oke Nice Kalau bicara soal film ya Apa film favorit And why? Film favorit Hmm Mungkin kita ngomongin film-film yang zaman sekarang kali ya Yang orang-orang juga banyak yang tau Parasite Parasite? Ya itu keren banget sih dari mulai pengambilan gambarnya Terus actingnya Grading warnanya Terus plot twistnya Semuanya unpredictable Keren banget Iya sih PR saya tuh seru banget ya Itu kayak film Korea yang berhasil mendobrak Hollywood Dan mendapatkan piala Oscar ya Super nice No wonder sih dia menang banyak banget penghargaan kan Yoi Kalau bicara aktor atau actresses Punya favorit nggak? Dan kenapa? Kita ngomongin Indonesia aja lah ya Kalau aktor favorit aku Om Selamat Raharjo Om Selamat Raharjo Terus ada Bunda Widjawati Bunda Widjawati Terus ada juga Bunda Christine Hakim Christine Hakim Dan Syukur banget Karena tahun ini aku lagi jalanin proyek bareng sama Bunda Widjawati Dan juga Om Selamat Raharjo Wah keren banget Good luck for that Thank you Kalau bicara soal celebrity crush Lo punya nggak sih celebrity crush dan siapa? Siapa ya? Kalau aktris mungkin Zendaya Kalau model mungkin Kendall Jenner Kendall Jenner So hot Wah ini kita ke Dior sebenernya mau cari apa sih Mar? Ya gue lagi cari Banyak banget sebenernya gue lagi cari wallets Gue lagi cari belt Lagi cari sunglass juga Cuman hari ini yang akan gue ambil kayaknya sunglassnya Alright Kalau kita ngobrolin soal Essential items ya Di dalam tas ya Selain handphone dan dompet Apa sih 3 essential items yang Omar selalu bawa? Yang pasti Airpods atau airphone Powerbank Sama Permen sih Kalau sekarang aku selalu nggak bisa lepas dari permen Harus selalu ada permen Iya itu penting banget sih Untuk styling ya Lebih suka klasik atau trendy Dan kenapa? Klasik Oke Karena timeless Terus kayak Nggak perasalah aja Bener sih Bisa kemana aja Klasik Looks good Pilih mana antara monochrome atau colorful? Monochrome? Karena gue banget aja Nice Punya fashion influencer favorit nggak? Fashion influencer favorite Siapa ya? Hai Jadi yang tadi kak Jadi boleh Langsung aja ya Thank you Fashion influencer favorit Sebenernya aku nggak terlalu banyak Aku nggak terlalu banyak follow Account Celebrity Atau fashion influencer Tapi mungkin Aku suka stylenya Peggy Go Peggy Go Menurut aku Unik banget Nggak cuma fashion Tapi juga memadu madankan Dengan seni Art Peggy Go keren banget sih Kemarin sempat main di Bali juga Kalau nggak salah ya Iya dan aku dateng Jadi apa fashion untuk seorang Omar Daniel? Fashion Fashion itu represent diri kita sih How we communicate Personality kita Apa yang mau kita sampaikan Jadi itu bentuk komunikasi juga sih Iya sih Completely agree Hey itu Dior Iya Terima kasih Nice Oke let's move on Kita makan gimana? Ayo Let's go Let's go Kalau tiga kata Untuk mendeskripsikan Seorang Omar Daniel Personal style nya itu seperti apa sih? Tiga kata Personal style nya Iya Simple Klasik Klasik Earthy Aku selalu pakai warna earthy sih Oh Oke Ini berhubung kita sambil menuju tempat Untuk menikmati makanan ya Sebenarnya Omar termasuk A coffee person atau A tea person sih? Actually aku nggak minum kopi dan nggak ngeteh Oh gitu? Tapi kalau harus milih diantara dua itu Aku pilih tea Tea? Yup Alright Untuk segi rasa Lebih suka yang manis Atau yang gurih? Aku lebih suka gurih Aku bukan sweet tooth Jadi nggak terlalu suka manis Ya? Gue juga sih Kalau soal makanan Omar termasuk yang bisa masak sendiri Atau tipe yang take away atau delivery? Aku pilih delivery sih sebenarnya Oke Kalau nggak bisa masak Masak susah Susah banget Udah berkali-kali belajar Tapi ternyata nggak semudah itu Punya makanan favorit apa nih Omar? Makanan favorit banyak banget Aku paling bingung kalau ditanya makanan favorit Karena Menurut aku setiap daerah Setiap negara Itu punya tipe makanan sendiri-sendiri Tapi kalau ditanya aku lebih pilih Indonesian food Itu nggak pernah salah Dan nggak pernah nggak enak Semuanya enak Oke Pernah coba masak sesuatu nggak? Dan waktu itu masak apa dan berhasil atau nggak? Mencoba masak sesuatu Pernah sih Aku sering eksperimen di rumah Mencoba berbagai macam masakan sendiri Dari mulai Nggak, dari mulai yang simple sih Bikin telur, bikin indomie Dan lain-lain Mie instant dan lain-lain Nggak gampang Dan banyak juga yang gosong Atau rusak makanannya Bikin nasi aku juga nggak bisa Oke Berhubung kita udah di Paul Kayaknya Bisa order kali ya Oke, kita order Halo, saya siap ya Aku ingin bilang Makanya mau harus disana-an Aku mau order Roast chicken leg ya Boleh, harus disini Masih ya Aku saranin pake french fries Mau coba? Boleh, pake french fries Boleh, ya Aku lagi pengen fresh juice Ada rekomendasinya Ada character Ya, boleh Terima kasih Thank you Thank you Mbak Eh Omar, gue pengen nanya Mengenai liburan deh Lo tipe yang kangen liburan nggak sih? Gue tuh nggak pernah bisa Ngerasa puas Dengan liburan Selesai liburan Maunya liburan lagi Selesai liburan Maunya liburan lagi Jadi, nggak never ending holiday lah Oke, lo anak gunung Atau anak pantai? Anak pantai dong Anak pantai ya? Liburan dalam negeri Atau luar negeri? Dalam negeri itu menarik banget Dan banyak yang belum aku coba Tapi untuk sekarang Indonesia lagi panas banget Lagi sering hujan Hujan panas Lagi pengennya dingin-dingin Jadi luar negeri Luar negeri ya? Emar, cerita dong ke kita Mengenai best vacation Seorang Omar Daniel Best vacation Mungkin itu Thank you Terima kasih Jadi ya Best vacation versi aku adalah 2018 Aku pertama kalinya ke Europe sendirian Solo traveling Wow Dan itu ngebuka mata dan pikiran aku Mengenai Apapun Mengenai dunia Mengenai Bagaimana cara bersosialisasi dan lain-lain Karena menurut aku Pada saat kita traveling sendiri Itu kita baru membuka mata dan telinga kita Tentang berbagai macam hal Kita gak tau limit kita tuh sampai dimana Tapi pada saat kita sendiri Dan terhimpit Kan kita kepepet banget ya Pada saat di luar negeri Itu pasti gak punya Gak punya siapapun untuk melindungi Gak punya Apa Link dan lain-lain Tapi kita jadi tau limit kita tuh Sampai dimana gitu Keren Jadi kayak Finding yourself gitu ya By traveling By yourself So any plans In the near future Mau travel kemana Aku ada plan untuk ke Korea Ke Amsterdam Dan juga ke Turki Semoga Wow Good luck for your travels ya Mudah-mudahan tercapai segera nih Kalau lagi traveling Termasuk tipe yang suka baca buku gak sih Dan apa yang dibaca Nah Sebenernya aku tuh gak terlalu suka baca buku Tapi aku berusaha untuk Menyukai sih sebenernya Jadi aku pegang beberapa buku Sekarang yang lagi aku baca Belum selesai semuanya Cuma At least aku ada berusaha untuk Kemauan Untuk mau belajar Suka membaca gitu Ada beberapa buku Ada buku dari Mas Diti Petet Aha Sama satu lagi judulnya Option B Option B? Yes Okay Interesting Ada quotes favorit gak? Nah itu dia Kalau quotes favorit Aku belum bisa kasih tau Karena aku masih membaca Masih proses Maktunya kalau sampai ending Kita baru tau kira-kira mana yang Yang favorite buat kita gitu ya Cuma Kalau plan B itu lebih ke Menceritakan bagaimana Kita menghandle sebuah permasalahan Kalo aku aktornya Mas Diti Petet Buku aktornya Mas Diti Petet Itu lebih ngebahas Mengenai sudut pandang acting dari Sudut pandang Mas Diti Petet itu sih Sangat menarik Kalo bicara soal inspirasi ya Who's your inspiration and why? My inspiration Kayaknya hampir semua anak Kalo ditanya inspirasi siapa Mungkin akan jawab mamanya kali ya Itu pun aku Aku ngerasa mama selalu menjadi inspirasi buat aku Alasan kenapa aku berdiri dan ada disini sekarang Apa super power you wish you had and why? Super power Terbang Terbang? Ya itu adalah impian aku dari kecil Aku selalu pengen bisa terbang Yang melarikan diri dari berbagai kesumpekan Ya thank you Terbang Apalagi di Jakarta yang super macet ini Aku rasa terbang adalah solusi Wow that looks really good Smell so good Terima kasih Thank you Apa me time untuk seorang Omar Daniel? This is the last question Okay me time Orang tuh banyak banget yang hidup lupa untuk menyenangkan dirinya sendiri Mereka tuh kebanyakan hanya fokus untuk menyenangkan orang lain yang melihat mereka Memuaskan orang lain Tapi Kalau kita bisa tahu Bagaimana cara memberikan reward untuk diri kita Adalah dengan cara me time itu sendiri sih Kalau buat aku tuh me time Melakukan apapun yang membuat diri kita happy Yang membuat kita senang di saat tersebut Entah itu kita nonton Entah itu kita makan enak Entah itu kita traveling Membeli sesuatu sebagai reward untuk diri kita Itu sih me time Nice We completely agree Well Omar thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya hari ini We had such a great time with you Good luck with all your career Thank you And your travel and everything And enjoy your meal And see you next time See you Bye Bye Take care Bye Bye Terima kasih.